I'm down to the ground You're dragging me It's constantly No I I won't make a shout I love the pain It sets me free Yo guys Jadi hari ini Kita akan gunting kuku sugar glider Apa sih yang diperluin Sebenarnya simple Pertama kita butuh poj Buat Naruh segelur glider di dalam Nah yang kedua kita butuh gunting kuku Oke Nah yang pertama yang akan dilakukan Yaitu kita masukin ke dalam poj ini Oke Kita siapin kayak gini Kita ambil joinnya Kita masukin dia ke sini pelan-pelan Biar dia masuk sendiri Oke Terus kita tutup Nah Setelah itu Kita butuh gunting kuku Oke Nah Hal yang perlu diperhatikan disini ada kuku SG Jadi Jangan sampai salah potong Bukan salah potong Kayak terlalu dalam Nah Kita lusun-lusun Sejil begini Kalau bisa sih dikasih cemilan gitu ya Tapi karena dia masih joy Cemilan yang bisa dimakan Juga lagi habis Kita ambil tangannya pelan-pelan kayak gini Tapi kita sebisa mungkin Biarkan dia di dalam poj Kenapa? Biar dia merasa tenang Aman Soalnya kalau Sugar glider ini ngeliat Kita lagi motongin kukunya Bisa aja sugar glider ini trauma Jadi dia bakal selalu menghidari Sesi potong kuku Setelah kita ambil kukunya kayak begini Jadi ada dua bagian di kukunya Nah Bagian di kukunya ini tuh kayak kuku kita gitu Jadi ada bagian yang bisa dipotong Ada bagian dagingnya Jadi kita fokuskan aja Sebisa mungkin jangan terlalu dalem Cukup ujungnya aja yang tajem Susahnya gunting kuku tuh biasa Ownernya tuh gak tega gitu Buat menahan joynya Nah jadi Kita gunting tipis-tipis aja Satu udah Nah dia keluar Ini Susah payahnya Kalau gunting kuku sugar glider Kalau udah kayak gini kita masukin lagi aja Kita arahin dia ke poj Ya kesini Kita ambil lagi Jari ya Gak usah terlalu kencang makannya Pegang kayak Pegang biasa aja Ting dikit aja Oke Ujung-ujungnya aja Penting Harus tega Kalau dia melontak-lontak gitu Bukan artinya dia sakit Tapi kalau dia gak nyaman lagi Lihat nih Kalau gak digunting Dia kayak nyangkut gini kan Dia harus Rajin gunting kuku Kalau kalian makin poj kayak gini Oke disini tuh Kalau kaliannya tuh Banyak gak makin poj Kalau kulit kadang sensitif gitu ya Ini tuh penting banget Buat digunting Kalau gak Buka bentol-bentol gitu Berapa lama sih gunting kuku skur glider gitu Banyak yang nanya gitu kan Nah Kalau untuk itu sih Kayak bisa seminggu sekali Ya sepanjangnya aja sih Nah kalau dari lontak-lontak gini Jangan dipotong dulu Tunggu sampai tidak rata tenang Lalu kita potong Nah kayak gitu Sudah gampang Cuma butuh Apa ya Kalau bisa dibilang tuh Butuh ketegaan dari onlarnya sendiri Pastikan semuanya udah Buat dari jempol Sampai ke jari-jari lainnya Kalau udah oke Lepas Anjag main sebentar Mungkin dia agak bosan gitu Di dalam poj mulia Nah baru kalian Masukin poj lagi Pelan-pelan aja Kita nikmatinnya prosesnya Lepasnya agak lama gitu Lepas Hei Hei Masukkan lagi Ini bagian paling penting Yaitu kaki belakang Bagi kalian yang pernah lihat foto Kaki belakang sugar glider kayak gimana Kalian bakal tahu Bagian susahnya dimana Nah Itu ada kaki biasa Kayak jari-jarinya gitu Tapi ada dua kakinya Tuh gitu Ini Kelihatan gak Nah terus dia punya jempol Jempol dia gak punya kuku Jempol kaki dia gak ada kukunya Nah ini Kuku yang dua ini Itu bisa dipakai buat grooming Jadi kalau sebisa mungkin Jangan dipotong Kalau mau kalian potong Misalnya ngerasa tajam nih Mau dipotong boleh Tapi kayak di ujungnya aja Dan jangan terlalu banyak-banyak Suatu penting banget buat dia grooming Dan kalau dibandingin sama jari-jari kaki lainnya Jari yang dempetan dua ini Jari yang dempetan dua ini Itu tuh sebenarnya kukunya gak begitu tebel Kukunya tuh tipis banget Oke ini Udah mulai gak susah ya Bentar Nah jadi begini Jadi ini Kelihatan kan Yang digunting itu cukup ini aja Satu Sama yang belakang sini Dua Nah Buat yang ini Yang dua jari jadinya satu ini Mau kalian potong Juga gak masalah Tapi kayak di ujungnya aja kalau bisa Ini diuncul Kayak sedikit aja secuil Udah Udah Oke Oh clear Oke Sekarang kita lanjut ke kaki berikutnya Kalian bisa stimulasi kayak kalian penggambingan gini Supaya Dia kebuka gitu jari-jarinya Nah kita mulai gunting lagi Nah kita mulai gunting lagi Atau sortir begini Caranya yang paling panjang Ini gunting dikit aja Jangan terlalu banyak Kalau ini mau diguntingnya boleh Kamu bisa merasa tajem Ya sebentar ya Ya sebentar ya Oh ya Paling penting itu Megangnya pelan-pelan aja Kalau digerak-gerak Sebisa mungkin jadi gunting Takut aja kena Terus berdarah Oke Done Yuk Sudah selesai Ayo keluar Oke tinggal selanjutnya Nah kalau sudah selesai kayak gini tuh enak Walaupun grab dia agak kurang gitu ke tangan kita Tangan kita gak jadi luka-luka Gak kebaret-baret Jadi kayak pelong gitu bawahnya Jump Good Nah Gimana sih cara ngelatih sugar glider untuk lompat Mungkin akan dibayas di next video kali ya Karena video ini cukup panjang Oke That's for today Thank you for watching Salam Kelimbo Is constantly